Penilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi, di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Halo Tribuners, aku Megal Setia dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Menko Polhuka Mahfud MD menyatakan Tribuners bahwasannya ia siap untuk buka-bukaan dengan DPR soal dugaan terkait pencucian uang senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan siap buka-bukaan dengan DPR terkait dugaan pencucian uang senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan siap untuk menunjukkan dan menjelaskan daftar dugaan pencucian uang senilai 300 triliun rupiah tersebut kepada DPR. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang senilai 300 triliun rupiah, kata Mahfud MD di dalam akun Instagram pada Sabtu 18 Maret 2023. Ia pun tribunas mempersilahkan jika harus membuka hal tersebut ke DPR karena menilai masalah tersebut memang lebih fair atau wajar jika dibuka di DPR. Mahfud MD pun menegaskan keseriosannya terkait hal tersebut. Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan pencucian uang sekitar 300 triliun rupiah. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Karena itu, senil besok saya menunggu undangan sambung dari Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan tribunas, ia juga telah menganggedakan pertemuan dengan PPATK dan Kementerian Keuangan untuk membuat terang masalah tersebut sehingga publik paham apa yang terjadi. Ia pun menyarankan agar publik menilih kembali pernyataan kepala PPATK saat jumpa Peris di Kementerian Keuangan pada selasa lalu. Diketahui, Komisi 3 DPR RI berencana untuk memanggil mengkompul hukum Mahfud MD dan juga PPATK untuk meminta penjelasan terkait dugaan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan. Sebelumnya, dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan tersebut diungkap Mahfud. Namun, Didik mengatakan yang harus dipahami dalam TPPU tindak pidana yang tidak berdiri sendiri. Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.